Halo Youtube, ketemu lagi dengan channel Balinis Kultur & Hindu dalam sesi memasak. Hari ini saya mencoba membuat ayam bakar teflon. Mau tahu bagaimana prosesnya? Yuk ditonton video Niki sampai habis. Jangan lupa selalu dukung channel Balinis Kultur & Hindu dengan cara men-subscribe, like, dan boleh di-share di media sosial kalian. Selamat menonton! Nah ini dia bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam membuat ayam bakar teflon yang super simple. Jadi tidak usah bakar-bakar dengan menggunakan teflon saja. Oke, disini sudah ada 6 buah paha ayam. Ini ya cukup besar-besar ya paha ayamnya. Nah ini dia ada 6 buah. Kemudian disini bumbunya itu ada buah merah. Ini sebanyak 10 buah, 10 siung ya. Kemudian ini ada 7 buah siung, 1 ruas jahe, kemudian ada 1 batang serai, dan 2 daun salam. Disini ada bumbu tambahannya seperti gula merah, kaldu jamur, garam, dan sejumput merica. Nah disini kaldu jamurnya saya pakai 1 sendok makan kaldu jamur. Sedangkan untuk garamnya itu setengah sendok makan garam. Terus ini setengah sendok teh merica. Seperti itu. Kita haluskan bawang merah, bawang putih, dan jahenya. Kita masukkan ayamnya. Terus kita masukkan daun salam dan serai. Kita masukkan bubuk yang dihaluskan. Kita tuang air. Kalau kurang bisa ditambahkan lagi ayam. Kita rebus sampai ayamnya matang. Kita tutup. Karena sudah mendidih. Karena sudah mendidih, kita masukkan bawang merah, kaldu jamur, garam, sama mericanya. Kita aduk-aduk. Jangan lupa kita tambahkan kecap manis. Ini kurang lebih kecap manisnya 2 sendok makan ya. Kita tunggu sampai ayamnya benar-benar matang dan bumbu airnya ini menyusut lagi setengahnya. Kita tutup ya. Kita tunggu lagi. Nah ini dia. Airnya sudah semakin sedikit. Kita matikan kompornya. Terus kita bakar. Tanpa menggunakan arang. Nah kita panaskan teplot. Terus kita bakar deh. Ikannya, ayamnya. Kita bakar ayamnya di atas teplot. Wih, ayamnya ginduk-ginuk ya. Besar-besar. Besar banget ini. Anak saya dan suami saya pasti puas ini makannya. Ya cukup ya. Sekali membakar. Kita bakar dengan api yang kecil. Sisa kuah yang pakai ngerebus tadi. Kita campurkan margarin. Satu sendok. Satu sendok aja ya. Satu sendok makan. Ini kita masak. Kita masak sampai mengental. Untuk kita olesi di atas ayam bakar. Tunggu sampai mengental. Nanti kita pakai olesi. Kalau sudah mendidih seperti ini. Kita matikan. Kita mulai oleskan di atas ayam bakar. Sudah langsung ya ini ya. Kita olesi sedus ya. Kalau sudah. Kita coba balik. Nanti ini bakarnya warnanya sesuai selera. Kalian masing-masing aja. Nah ini dia. Siapkan ya. Nah ini dia. Ayam bakar teplon. Karena saya suka. Yang warnanya seperti ini. Agak coklat. Tidak terlalu gosong ya. Jadi ini saya akan matikan. Kalau kalian suka yang warnanya agak kegosong-gosongan. Boleh diteruskan. Kita matikan. Ini dia. Ayam bakar kecapnya sudah jadi. Dan sekarang saatnya saya makan siang dulu ya. Sampai ketemu lagi di episode. Memasak lainnya. Bye bye. Terima kasih. Sudah menonton video Niki sampai habis. Bye bye. Semoga kita selalu sehat. Tegung mau kulitnya. Kita coba ya. Kita berdoa dulu. Sudah. Udah panas. Wah ini dinikmati dengan sambal. Lebih enak lagi. Tapi tanpa sambal juga udah enak. Karena ayamnya sudah berbumi. Suapan pertama untuk anak saya yang paling ganteng. Tiup dulu. Enak gak? Enak. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.